SAKA TATAL Sidang lanjutan peninjauan kembali SAKA Tatal dalam kasus pembunuhan VINA digelar di pengadilan negeri Cirebot. Ageda sidang ketiga kali ini adalah pembuktian, di mana tim kuasa hukum SAKA menghadirkan sejumlah saksi fakta untuk memperkuat novum yang pada sidang sebelumnya ditolak oleh jaksa peruntut umum. Kuasa hukum SAKA menyatakan kehadiran saksi fakta sangat diperlukan agar bisa menjelaskan bahwa kejadian sesungguhnya, peristiwa yang menimpa VINA dan EKI diakini adalah kecelakaan. Saksi fakta yang dihadirkan antara lain, dua teman dekat VINA yakni Mega Lestari dan Widya Sari. Dalam persidangan siang tadi, keduanya mengatakan bahwa VINA tengah menstruasi atau datang bulan beberapa jam sebelum VINA ditemukan tewas di jembatan Talon, Cirebot. Kalau jadi pas siang dijemput sama aku sama Mega, kira-kira sampai rumah aku tuh jam 2, kurang lebih jam 2 Pak. Pas begitu baru masuk ke dalam rumah, si Meganya ke WC, si VINA tuh bilang begini Pak, ada uang nggak, dia bilang begitu. Aku minum dong 50 aja buat beli pembalu sama beli indomie 2. Ini kesaksian baru terungkap di sini, karena kalau disesuaikan dengan hasil lab screen atau pisung, itu memang ada pendaraan aktif gitu. Saya nggak tahu, nanti kita akan sampaikan ke saksi Ali nanti. Tapi kalian yakin bahwa ada VINA waktu itu lagi haid? Yakin Pak, karena saya nyuci darahnya. Kan jadi saya tuh pulang, kan dari main sama pacar saya, kurang lebih jam 10, saya balik lagi ke rumah WD. Saya kan maaf mau buang air kecil, nah disitu ada celana dalam sama pembalut, tapi itu masih banyak darah Pak. Nah kan kalau saya orangnya, apa ya, bukan WD, risih gitu tuh Pak. Risih, saya siram-siram. Nah itu tuh ada juga kondisioner sunslip warna kuning punya saya, soalnya abis. Saya kan sambil marah-marah, soalnya saya belum pernah pakai sama sekali, tapi kok udah abis. Ini pembalut punya siapa? Jorok banget, kebiasaan, nggak pernah dicuci, ini gitu lah Pak. Nomor 27 itu Pak. Iya, malam minggu. Oh, waktu itu VINA udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Tapi yakin itu celana dalam milik VINA? Yakin Pak, karena itu celana dalamnya punya dia, saya pernah nyuci, pernah jemur juga Pak. Artinya ini VINA kalau tidur di rumah kamu, dia nggak bawa pulang celana dalamnya? Nggak. Ada dua Pak. Tim kuasa hukum Saka menyatakan kesaksian teman dekat VINA tersebut memperkuat bahwa tidak adanya ruda paksa terhadap VINA. Untuk itu, tim kuasa hukum Saka meminta saksi ahli untuk membuktikan nantinya. Lantas, dengan keterangan dari para saksi, akankah Saka Tatal dapat memenangkan peninjauan kembali? Lalu bagaimana dengan keadilan bagi keluarga VINA sebagai korban pembunuhan? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kita dapatkan keterangan baru yang menjadi novum atau juga bukti baru yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal dalam lanjutan kasus atau juga lanjutan sidang PK Saka Tatal. Nah, untuk bisa memberikan pandangan mengenai hal ini, sudah hadir para narasumber di samping saya. Yang pertama adalah kuasa hukum Rudiana, yaitu Ibu Indri Yati. Selamat malam, Ibu Indri. Selamat malam. Baik, dan juga akan memberikan pandangannya selaku penasihat Kapolri, Irjuan Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arianto. Baik, kemudian juga sudah hadir bersama kita, seorang pakar hukum pidana, yaitu Prof. Suparji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga kita sudah terhubung dengan narasumber lainnya yang akan bisa bercerita lebih lanjut kepada kita, walaupun kita sudah mendengarkan apa yang disampaikannya dalam proses sidang yang berlangsung pada hari ini. Sudah ada Widya yang juga merupakan teman dari Almarhumah Fina. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Widya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Widya tadi sudah memberikan keterangan di persidangan. Ya, Mbak Widya, kami ingin mengetahui sebenarnya, Mbak Widya, apakah memang apa yang Mbak Widya sampaikan tadi di persidangan, ini betul-betul Mbak Widya alami terjadi pada saat kejadian, Mbak Widya masih ingat betul kejadian itu? Ya. Ya, Mbak Widya seberapa dekat sih hubungannya dengan Almarhumah Fina? Kalau dibilang dekat sih, nggak terlalu dekat banget ya. Karena hanya dekat aja, hanya dekat biasa. Sudah berapa lama kenal? Belum sampai satu bulan lah, kurang dari satu bulan. Baik, jadi belum sampai satu bulan. Tapi saat berkenalan, lebih kurang satu bulan itu, seberapa sering bertemu dengan Almarhumah Fina ini? Kalau pertemuan dengan Fina itu di seminggu sebelumnya kecelakaan. Seminggu sebelum kecelakaan. Mbak Widya ini teman apanya dari Almarhumah Fina? Teman main, teman nongkrong, teman sekolah, atau teman apa? Teman-teman main biasa. Teman main biasa. Siapa yang mengenalkan Mbak Widya dengan Almarhumah Fina? Kalau masalah itu, saya agak-agak lupa ya Bu ya. Jadi teman-teman bawa teman aja Bu. Sudah agak-agak lupa, siapa yang mengenalkan? Ya. Teman bawa teman aja. Teman bawa teman, baik. Nah pada saat hari kejadian, itu bagaimana sebenarnya ceritanya Mbak Widya? Ceritanya sih, maksudnya kalau yang di TKP saya kurang jelas ya Bu ya. Jadi... Ya, pada saat hari itu, bagaimana interaksi antara Mbak Widya dengan Almarhumah Fina? Ada komunikasi seperti apa? Sejauh apa? Mohon maaf, saya nggak terlalu mendengar dengan jelas. Apa komunikasinya seperti apa Mbak Widya? Ya Mbak Widya, ya sepertinya kami masih memiliki masalah dan kendala hubungan dengan Mbak Widya. Nanti kita akan coba hubungi lagi Mbak Widya. Tapi, kita ingin dengarkan Bu Indri bagaimana pandangannya dalam proses persidangan tadi. Novum yang diajukan. Saya akan langsung saja bicara spesifik mengenai keterangan yang disampaikan. Bahwa pada saat kejadian, Almarhumah Fina ini sedang menderita, sedang mesai dengan mengalami datang bulan ataupun haid. Apakah ini kemudian sudah bisa dipastikan? Mengugurkan bahwa Fina ini diperkosa karena memang ini hanya laka lantas. Bagaimana pandangannya? Baik, terima kasih. Kalau kita lihat dari yang diberikan kesaksian oleh temannya Fina tadi, bahwa itu ada hubungannya dengan pembalut, bahwa itu dengan haid. Nah, itu sesuatu yang berbeda dengan apa yang tertuang di dalam putusan. Putusan yang nomor empat itu yang pertama. Nah, jadi kita tidak bisa, saya pribadi tidak bisa mengaitkan bahwa oh itu benar dia haid gitu loh. Karena kita melihat dari pisumnya itu kan, bahwa darah yang keluar itu, itu bukan berbentuk apa ya, kayak darah haid gitu. Tetapi ada campuran lendir, lendir-lendir di situ gitu. Dan di situ di saat di pisum itu kan kita melihat bahwa itu memang ada sperma, maaf di paginanya. Nah, jadi kalau misalnya ada tiba-tiba lagi muncul yang mengatakan bahwa kesaksian si Fina beli pembalut dan dikaitkan dengan bahwa itu bukan kecelakaan. Nah, itu saya tidak bisa mengomentari tentang itu ya, tapi kenyataannya yang kita lihat itu adalah dari fakta-fakta yuridis yang ada di dalam putusan. Baik, bagaimana Bu Indri juga menilai ada salah satu foto yang diajukan juga oleh kuasa hukum Sakatata sebagai novum atau bukti baru. Foto bagian tubuh bawah dari almarhumah Fina yang katanya memakai celana atau pakaian dalam tapi juga dalam pembalut. Bagaimana dengan foto seperti itu Bu? Jadi kalau dari yang kemarin saya ikutin ya, dari bukti-bukti yang diajukan itu, itu kan sebenarnya dari jaksa udah menyatakan foto itu udah memang pernah ada gitu kan, sudah pernah diajukan. Jadi kan kalau kita berbicara tentang no pun maupun itu sesuatu yang belum pernah diajukan gitu kan. Dan kalaupun saat itu diajukan, di saat persidangan itu mungkin putusannya tidak seperti ini. Nah itu kan, jadi kalau kita melihat dari apa yang diajukan itu dan itu dinyatakan memang sudah ada, tertera gitu kan di saat ini. Apa pengajuan foto-foto mengenai bukti itu, nah itu kan memang bukan sesuatu yang baru seperti itu. Pak Arianto, hasil visum berbeda kemudian dengan saat ini yang dikemukakan oleh para saksi tadi yang menjadi novum ataupun bukti baru dalam persidangan? Kalau saya melihat ini ya, PKI ini adalah suatu pertandingan ya, pertandingan adu saksi, adu bukti yang mana dari pihak termohon ini ya, itu kan dulu mendasari pada bukti-bukti pakai otopsi, kemudian ekshumasi dan sebagainya gitu ya. Dan itu ceritanya adalah bahwa terjadi suatu perkosaan, pembunuhan dan sebagainya. Kan anunya begitu ya. Nah sedangkan ini, PKI yang diajukan oleh Saka Tata ini, strateginya adalah menyodorkan saksi-saksi atau bukti yang dulu belum pernah muncul. Di persidangan dulu, anunya rentana dia pasti gitu. Dan yang kedua, mengoreksi bahwa hakim itu hilaf dulu dalam memutus. Itu strategi yang ditempuh oleh pihak pemohon ini. Nah, sementara pemohon ini kan mengajukannya saksi baru itu dengan kesaksian. Tadi itu kan, saksi bahwa ini masih jalanannya masih benar dan sebagainya. Nah, itu memang strategi yang dipilih oleh pihak pemohon, memang kayak gitu. Jadi untuk menandingi, mematahkan putusan yang dulu itu. Nah, ini nanti tergantung ya, mana yang benar, mana yang salah. Nah, tinggal hakim itu nanti mau mempertimbangkan itu, hakim PKI maksudnya. Iya, iya. Mau mempertimbangkan nggak itu sebagai nohum baru dan masuk akal, ini adalah memang suatu putusan yang mungkin tadinya nggak dipertimbangkan oleh hakim, sehingga putusan yang dulu itu keliru dan kemudian itu dibagi apa tidak. Nah, ini tergantung daripada hakim PKI yang sekarang menilai ini. Intinya adalah sekarang adu bukti ya. Adu bukti yang dulu belum pernah keluar di sana, di pengadilan, sekarang dimunculkan. Buktinya apa saja lah. Sementara dari jaksa mengatakan, itu bukti-bukti bukan bukti baru. Itu bukti lama kan, gitu kan. Ini sudah pasti dibantah oleh jaksa. Jaksa dulu kan ikut persidangan ya. Kalau ini kan dulu, enggak, saya dulu sudah memaksakan ini, tapi kan nggak diterima oleh hakim. Contohnya kayak gitu. Jadi intinya ini, perjuangan daripada mereka yang di-vonis dengan merasa tidak berkeadilan itu adalah menyajikan bukti-bukti baru dan mengoreksi pertimbangan hakim bahwa itu ada cacat, sehingga harus dikoreksi. Sayangnya satu ya, sasaran daripada pemohon ini, dia strateginya adalah mengatakan bahwa dulu itu bukan kasus pemerkosaan pembunuhan, yang ada adalah kecelakaan lalu intas dalam rangka untuk membebaskan para yang di- Terpidana. Terpidana itu bebas daripada suatu perbuatan. Tapi sayangnya kan dalilinya kayak gitu. Sehingga dia mendapatkan apa? Apa tuh? Yang ada beton yang ada, darahnya, dan sebagainya. Itu mesti kecelakaan lalu intas. Baut yang ada ini, dia langsung disimpulkan itu kecelakaan lalu intas. Jadi terlalu bernapsu ya untuk mengiring ke arah kecelakaan lalu intas, padahal dari bukti-bukti otopsi, ekshumansi, dan sebagainya itu, diyakini bahwa itu meninggalnya bukan karena itu. Ini kalau menurut saya beratnya di situ ya, Kakak. Tapi anyway, PK ini sesuai dengan saran saya dari dulu kan. Kalau tidak sesuai, tidak terima, ajukan saksi-saksi sebanyak mungkin masukkan di dalam satu persidangan supaya nanti dipertimbangkan oleh hakim yang memutus keadilan itu. Itu baru fair. Kalau sudah maju, tapi nanti diputus bagaimana, ya harus fair kan? Tidak boleh memaksakan. Itu kira-kira pandangan saya. Prof Suparci, adu bukti, adu saksi dari dua pihak ini. Bagaimana menentukannya kemudian? Apakah kita bicara mengenai hal yang spesifik? Yang kami juga kemudian pasang menjadi judul yaitu Vina Haid dan Dugaan Pemperkosoan Invalid. Apakah bisa menggugurkan hal ini? Silahkan Prof. Ya, pertama sebetulnya ini kan pada satu sisi menyerang ya, yaitu pemohon ya, dengan nofum, dengan dalil-dalilnya. Tetapi bagi jaksa sebetulnya bertahan. Hanya bertahan saja, mengamankanlah terhadap putusan yang sebelumnya. Sehingga menarik nanti apakah jaksa akan menghadirkan saksi, atau kemudian menghadirkan ahli ya. Tetapi memang ini yang paling berkepentingan adalah bagi pemohon untuk kemudian mendapatkan keadilan. Karena selama ini merasa belum mendapatkan ketidakadilan. Nah, jadi kalau kita cermati ya, kaitannya dengan nofum yang diajukan oleh pemohon, kaitannya dengan konteks yang dilakukan sekarang ini kan kayak seperti biliar ya, menyodok tapi kemudian tujuannya di belakangan. Artinya menyodok dalam arti bahwa menyerang, bahwa ini adalah terjadinya sebuah kecelakaan. Sehingga ketika terjadi kecelakaan, maka berimplikasi tidak perlu ada yang dihukum. Atau dengan kata lain, para terpidana ini adalah bebas. Karena memang bukan penyebab terjadinya kematian tadi itu. Maka itulah yang sekarang dilakukan proses pembuktian. Nah, kalau kita cermati sidang yang hari ini masuknya tiga ya, pembuktian dari pemohon ya, tentunya kita apresiasi hadirnya para saksi-saksi yang telah dihadirkan. Tetapi, bagaimana kemudian kualifikasi saksi tadi, apakah sesuai dengan 263 ayat 1 ya, KUHAP itu bahwa memang memberikan sebuah keadaan baru. Selain keadaan baru, juga diduga kuat. Jadi ada unsurnya keadaan baru, diduga kuat, dan kemudian memiliki implikasi. Implikasi terhadap putusan sebelumnya. Jadi setidaknya tiga unsur tadi itu, yang kemudian harus diperhatikan. Yaitu unsur keadaan baru, diduga kuat, dan memiliki implikasi. Kalau keadaan baru, tidak ada implikasi apapun, saya kira juga tidak relevan. Kalau menurut pandangan Prof. Soparciu sendiri tadi, para saksi yang dihadirkan, apakah memenuhi unsur itu tadi? Ya, kalau ketiga, misalnya saksi yang dihadirkan pada hari ini ya, memang kalau kita kaitkan misalnya, dengan soal kesaksian bahwa, soal misalnya hayat sebelumnya, yang kemudian didukung dengan foto, didukung kemudian katanya sudah pinjam atau beli, pembalut dan sebagainya, itu belum serta-merta membuktikan, bahwa itu adalah teristirah sebuah kecelakaan. Atau dengan kata lain, sebetulnya ingin membuktikan, tidak ada ruda paksa. Kalau kaitan dengan itu, misalnya saya masih bantah lagi, dengan bagaimana visum. Visum juga kemudian dinyatakan, bahwa ternyata ada hal lain, yang menyebabkan kondisi seperti tadi itu. Maka disinilah, kemudian akan ditinju rasionalitas, tentang alat bukti yang dikemukakan tadi. Kalau kemudian mendalilkan, bahwa sepenuhnya, dengan narasi tadi itu, untuk kemudian mengkualifikasi, telah tidak terjadinya ruda paksa, saya kira perlu didukung dengan alat bukti-alat bukti yang lain. Artinya tidak sepenuhnya, itu kemudian memastikan, bahwa ruda paksa tidak terjadi. Tetapi, menjadi petunjuk, menjadi kemudian, menjadi pengantar, untuk mendukung alat bukti-alat bukti yang lain. Nah, pada sisi yang lain juga menarik adalah, soal foto. Foto tadi juga, katanya menurut Jaksa, sudah dihadirkan, pada persidangan-persidangan sebelumnya. Artinya, tidak menuhi kualifikasi sebagai nofum. Maka, dalam hal ini tentunya, harus digantungkan, didalilkan pada, keterangan saksi-saksi yang lain. Kalau kemudian, katanya dengan soal temannya tadi, bagaimana berkawan sebelumnya, kalau kita juga kedengaran saksinya, bahwa, ternyata jam 10 belum pulang, dan sebagainya, itu masih berupa, petunjuk-petunjuk saja, yang kemudian tidak bisa dikategorikan, sebagai suatu nofum, yang memiliki kekuatan absolut, bahwa penyebab kematian adalah, sebuah kecelakaan. Bukan sebuah pembunuhan, setidak-tidaknya, tidak secara absolut, berimplikasi para terbidana, itu kemudian bebas. Ya, baik-baik. Apa yang disampaikan, oleh saksi-saksi ini, kemudian bukanlah hal-hal baru, tidak dikategorikan sebagai nofum, termasuk juga nanti, kita akan soroti, bagaimana keterangan, yang diberikan, atau disampaikan oleh para saksi, bahwa, Vina ini kemudian juga, mengalami hype, pada saat kejadian berlangsung. Nanti, Bang Krisnamurti, bisa berikan pandangannya juga, Bang Krisnamurti, merupakan kuasa hukum, dari Sakatatal. Selamat malam, Bang Krisnamurti. Selamat malam, Mbak. Baik, Bang Krisna, nanti kita akan bincang-bincang lebih lanjut lagi, tapi setelah jodoh, kami sudah kembali saat lagi. Kami akan lanjutkan perbincangan, kita akan langsung saja, berikan kesempatan kepada Bang Krisnamurti. Bang Krisnamurti, tadi sebelum jodoh, karena Bang Krisnamurti juga belum bergabung, kami sudah berbincang, saya dengan para narasumber, yang ada di sini tentunya, memberikan pandangan, terhadap apa yang disampaikan, oleh para saksi, yang diajukan, oleh kuasa hukum Sakatatal, dalam proses persidangan hari ini. Dinilai, bahwa memang, nofum-nofum ini, bukan tergolong bukti baru, dan apa yang disampaikan, oleh para saksi, hanya sekedar, sebatas petunjuk. Tidak bisa kemudian, mengugurkan, belum bisa membuktikan, bahwa apa yang dialami oleh Vina, dan juga Eki, ini bukanlah pemerkosaan dan pembunuhan, tapi adalah lakal lantas. Bang Krisna, silahkan berikan pandangannya. Dari foto keseluruhan, yang kita jadikan nofum, itu betul, itu adalah foto tahun 2016, yang dikatakan oleh jasar pengetubung, kita tidak bisa sangat. Cuma, apakah dan barunya, foto-foto tersebut, tidak ada di dalam berkas perkara, ketika 2016, disudangkan. Tadi pun juga, kita tanya kepada, Yogi, pengacara lima pendakwa yang lama, dia pun tidak mengelaskan, artinya bahwa, saka total tidak ada, di dalam berkas perkara, foto-foto tersebut, lalu di dalam Yogi pun juga, tidak ada di dalam berkas perkara, itu lah makanya kita hadirkan, sebagai nofum. Karena di 2012, ini tidak ada di dalam berkas perkara, itu yang pertama. Lalu yang kemudian, dengan faksi Adi, apa dikatakan oleh saka total, selama ini, bahwa dia diintimidasi, dipukuli oleh penyidik, dia hajat oleh penyidik, karena saka tadi, menyaksikan, 8 orang itu, semua disetrum, disunduk mukanya, ada yang ditusuk, apa, rokok dinyalain mukanya, disunduk, lalu disetrum, disuruh minum air kencing, dan sebagainya. apa yang dikatakan saka total, juga tidak berbohong. Adi juga menyaksikan, sehingga Adi menyepas. Kemudian, kita temukan lagi, yang menariknya dia, dan si Mega, jadi dia mengatakan bahwa, si Vina itu, dalam keadaan haid, karena si Mega itu, sempat ngecin, selangi dalamnya, dia buang, kok jorok banget, ini anak. Nah, ketika dia berantak dari rumahnya, si Widya itu, dia dalam keadaan haid, karena ada sih orang, dalam keadaan haid, atau lagi dia masih muda, lagi dalam keadaan kembur, darahnya masih banyak, diperkosong oleh 11 orang, gitu loh mbak. Nah, kemudian, bahwa, si Widya itu, jam 10, jam 22.05, masih berkomunikasi, si siapa namanya, si Vina itu, masih telfon Widya, ngajak dia keluar, cuman Widya tidak bisa, jam 22.05, sementara, di dalam bekas putusan, jam 21.00, itu sudah terjadi, pemukulan, terjadi pembunuhan, di dalam putusan sementara, jam 22.05, masih komunikasi, dengan Widya, nah, jam 23.09, Widya mendapatkan telpon, dari posis anggota, pengek takhlud, yang ditelepon, ke-Herteng India, dikatakan bahwa, ada korban kecelakaan, Tidak dan Eki, lalu kemudian, Meda dan Widya, menyusul ke sana, dan melihat kondisinya, apa yang terjadi kondisinya, dia kan luka-luka di tanam, seperti korban kecelakaan, kalau polisi mengatakan, itu korban kecelakaan, makanya kami, menemukan sementara penobong itu, bahwa kami mengakhirkan, ini adalah korbannya, korban kecelakaan, bukan korban, kemudian dapat perusahaan itu, lho, baik, Bu Idra mungkin bisa berikan pandangan, dari apa yang disampaikan ini, karena mereka begitu yakin, termasuk juga ada perbedaan, masalah, jam 21, dikatakan sudah terjadi penganian tersebut, tapi sebenarnya, pada pukul 22, masih melakukan komunikasi dengan rekannya, Almarhumah Fina ini, terima kasih, apapun tadi yang disampaikan, oleh rekan Krishna Mukti, yang memberikan bahwa, mereka memberikan, nopum baru, yang walaupun memang, itu di 2016, tetapi belum dimasukkan, ke dalam berkas perkara, kemudian tadi disampaikan juga, bahwa, pada saat BAP, itu dilakukan penyiksaan, penyiksaan gitu kan, untuk para, terdakwa gitu ya, tapi kan hal itu sudah, BAP itu kan, udah melalui pengujian kan, dalam artian gini, setelah dilakukan BAP, itu kan dilimpahkan, kekejaksaan, kejaksaan kalau misalnya, ada kejanggalan disitu, menyatakan, oh ini dilihat dari, dari apa, resum semua laporan, dari BAP tersebut, oh ini layak untuk, diajukan lagi, ke pengadilan, nah jadi, apapun itu, terkait dengan, NOPUM yang ditemukan, sebelum adanya putusan, yang menyatakan, bahwa itu adalah, tidak benar, ini dianulir dulu, putusan yang terdahulu itu, dengan putusan PK ini, karena kan putusan-putusan itu kan, putusan pengadilan itu kan, yang sudah punya kekuatan, yang sudah ingkrah, itu kan dalam artian, sampai detik ini, masih dinyatakan benar, seperti itu kan, nah jadi kita berpatokannya, ke situ aja, jadi nanti masalah NOPUM, yang ditemukan apapun itu, ya tergantung dari hakim yang, PK ini yang menentukan seperti apa, dan bagaimanapun, mengenai PISU, mengenai fakta yuridis, yang ada di dalam, salinan putusan itu, yang sudah inkrah, nah itu tetap diyakinin, sampai hari itu adalah, sesuatu yang benar, karena sudah melalui, beberapa proses tahapan, dan juga waktu itu, dari pihak, ini juga mengajukan kan, sampai tingkat banding, sampai tingkat kasasi, garasi juga, di garasi itu, mengajukan bahwa, oh ini melakukan, minta pengampunan, gitu kan, dalam konteks pengampunan, berarti kan, saat itu menerima, bahwa mengakui, apa yang dituduhkan, seperti itu kan, jadi dalam hal ini, kita bisa melihatnya nanti, bagaimana sih, prosesnya itu, bisa gak sih, bukti-bukti NOPUM, yang baru itu, yang seharusnya kan, merubah keadaan yang baru, gitu kan, nah itu bisa, memang anulir, putusan yang sudah ada, jadi seperti itu kan, karena putusan itu kan, sifatnya sudah ingkrah, jadi, karena ada ira-ira juga di situ, demi keadilan berdasarkan ke Tuhan yang maesah, berarti kan, pertimbangan-pertimbangan dari hakim, juga dari, dari apa yang sudah disampaikan, dari pisunya, dari dokter-dokter, yang memeriksa, seperti kan, jadi, segala sesuatu itu, bisa dipatahkan, apabila, dari putusan pengadilan juga, baik, apa yang disampaikan pada proses persidangan, 2016 silam, Mbak Krishna, ini sudah melalui, berbagai macam proses, nanti kita juga akan dengarkan, pandangan Mbak Krishna selanjutnya, termasuk kenapa, Dede tidak dihadirkan, ataupun tidak datang, kemana Dede sebenarnya, tampilnya juga Pak Arianto, Prof. Sparci juga akan memberikan pandangan, mengenai hal ini, setelah jeda, kami sudah kembali, kita lanjutkan perbincangan, sebelum jeda, kita sudah mendengarkan, bagaimana, Bang Krishna Murthy, selaku kuasa hukum dari Sakat atau, sudah menjabarkan, apa saja keterangan-keterangan saksi, Pak Arianto, yang kemudian memperkuat, menurut kuasa hukum dari Sakat Atal ini, bahwa kejadian pada saat itu, bukanlah pemerkosaan, bukanlah pembunuhan, tapi kemudian kecelakaan lalu lintas, tapi menurut Pak Arianto sendiri, ini masih lemah, dan sangat minim korelasi, dengan apa kemudian yang coba dibuktikan, begitu Pak Arianto. seperti saya sampaikan ya, ini dari pihak pemohon ini, ingin membuktikan bahwa, ini buktinya kuat sekali, menurut dia, tetapi banyak juga, kesaksian-kesaksian itu, yang cuma, tidak langsung konteks, kepada masalah, yang bisa, implifikasinya, sangat besar sekali, kepada putusan itu, sehingga ya, gimana ya, saya enggak akan komentar lah itu lah, bagus ya, menyampaikan semua kesaksian, yang kira-kira ada, berkaitan dengan itu bagus, cuma tinggal sekarang, kita tunggu aja, apakah ini, di amini, ataupun diakui oleh Pak Hakim, untuk bisa memutuskan, meng-counter putusan yang dulu, apa tidak ya, kita enggak bisa memaksakan, dan saya bersumahlah, menilai itu apakah, kuat apa enggak, saya terus terang, saya enggak punya pengalaman ya bu ya, jadi Hakim untuk memutuskan, memakai itu, seperti Noh Pumbaru, karena definisi Noh Pumbaru itu kan, sangat panjang di KUHAP itu, ada suatu keadaan, atau alat bukti, yang dulu tidak ada, dan apabila dulu itu ada, maka putusannya tidak akan seperti itu, kira-kira gitu lah, nah itu kan subjektif, penilai subjektif, dari sisi ini, ini kuat sekali, tapi dari jaksaan, noh itu bukan gitu, nah ini tergantung dari Hakim aja nanti. Baik, semua memang tergantung Hakim, tapi Bang Krishna, apa yang disampaikan oleh para saksi tadi, tidak cukup, mengandung implikasi yang kuat, kepada putusan sebelumnya, silahkan Bang Krishna. Kemudian tadi kami tanyakan juga, kepada pengacaranya, daripada Peggy, ketika menghidangkan, perapit kemarin, bahwa di dalam hidang perapit kemarin, tidak ada bukti-bukti, pengertiannya apa, kalau Peggy sebagai infektual, dan sebagainya, tapi tidak dapat dibuktikan oleh penyidik, mana tes DNA-nya, mana sidik jarinya, lalu mana senjata tajamnya, samurainya, itu tidak dapat dibuktikan, ketika sidang perapit kemarin, makanya, Peggy dapat dibebaskan, nah itulah, yang dikasih gambaran oleh, pengacaranya Cigi, ketika tadi menjadi saksi. Kemudian Yogi, yang mengawali, daripada awal tes yang lima terpidara pun juga, dia bilang, bahwa bukti-bukti yang diajukan, di pengadilan ketiga 2016, tidak ada kesesuaian dengan pembunuhan berencana, artinya bukti-buktinya apa sih? Tidak jelas, batu, misalkan, oh batu ini cuma ditemukan di sini, tidak ada darahnya, tidak ada apa, jadi banyak-banyak hal yang, yang janggal di dalam persidangan 2016, ataupun sidang pra-peradilan yang tadi diterangkan oleh, pengacar dari Peggy. Ya, banyak yang bukti-bukti tidak jelas pada pengadilan yang sebelumnya. Prof. Separji. Ya, terlepas ada kejanggalan, atau bukti yang tidak jelas ya, tetapi kan memang dalam hukum kita ada resi yudikat toir, bahwa putusan itu harus dianggap benar, selama belum dikoreksi oleh putusan diatasnya. Dan ini adalah memang mekanisme upaya hukum luar biasa, untuk kemudian mengkoreksi, proses hukum yang melakukan upaya hukum luar biasa kemarin, banding dan kasasi. Nah, kaitannya dengan alat bukti yang tidak jelas, yang mengumumkan di dalam persidangan, maka ini menjadi kesempatan bagi pemohon PK, untuk kemudian meyakinkan ya. Sekali lagi, tugas dan kewenangan dari penasihat hukum, pemohonnya adalah bagaimana meyakinkan majelis hakim, bahwa dalilnya itu adalah benar adanya, berkorelasi terhadap perkara yang sedang diperiksa. Dan ini kalau dikaitkan dengan perapitnya Peggy, bahwa kita kembali mereview, alasan dikabulkan perapitnya Peggy itu karena belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Dan hakim perapit tidak masuk pada konteks kualitas alat bukti, karena dia tidak menilai korelasi antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lain. Sedangkan dalam rangka meyakinkan hakim di pengadilan negeri, termasuk PK ini adalah bagaimana alat buktinya tadi berkorelasi, memiliki kualitas terhadap proses pengajuan PK tadi itu. Nah dalam hal ini, bahwa konstruksi keadaan baru itu di dalam bentuk saksi, dan kemudian foto berupa surat-surat tadi itu, yang kemudian dianggap sebagai alat bukti surat. Nah apakah ini cukup meyakinkan bagi hakim? Tentunya adalah kewenangan hakim, tetapi setidak-tidaknya kalau kita mencermati dari persidangan tadi, itu memang masih belum sepenuhnya secara absolut ya, memberikan keyakinan bagi publik bahwa ini adalah satu-satu kejadian, yang karena misalnya kecelakaan, atau setidak-tidaknya juga kita bisa memberikan pandangan dan berdapat bahwa nanti hakim sepertinya masih perlu diyakinkan lagi, supaya nanti memang bentuk keyakinan sesuai dengan kepentingan dari pemohon. Harapannya adalah masih ada kesempatan bagi pemohon untuk mengajukan alat bukti-alat bukti berikutnya, dalam persidangan berikutnya, dan ini kesempatan yang baik untuk meyakinkan hakim. Sekali lagi bahwa kepentingan dari pemohon, meyakinkan mengajulis hakim dengan berbagai macam alat bukti yang dimiliki, yang betul-betul berkualifikasi sebagai satu keadaan baru, dan memiliki implikasi yang kuat terhadap putusan yang sebelumnya. Pada sisi yang lain sebetulnya juga menarik nanti, bagaimana ahli yang akan dihadirkan juga oleh pemohon, apakah kemudian akan menerangkan soal kekeluruan dan kekhilpuan hakim dalam penerapan undang-undang, dalam penerapan pasal, dan lain sebagainya. Karena memang ini agak menarik ya, bahwa kalau kita dengar ceritanya, sebetulnya pada mulanya tidak termasuk kategori pembunuhan berencana, tetapi dalam persidangan justru berubah menjadi pembunuhan berencana. Ini sebetulnya celah yang cukup menarik juga, karena kalau berencana ini ada sesuatu yang proses sistematis, terarah, terukur, dan dikaitkan antara satu dengan yang lain komunikasinya apa, maka ini adalah mungkin saja, ini akan menjadi satu peluang yang baik, untuk kemudian menggagalkan, mematahkan, tentang kualifikasi pembunuhan berencana. Jadi kalau kita bandingkannya, kasus yang di Surabaya, kalau bayi di kasusnya Peggy ini, kasusnya Vina dan Eki ini kan seperti bayi obesitas, karena pasalnya berlebihan. Sedangkan kalau di Surabaya itu stunting by stunting, karena pasalnya kurang. Mestinya dia pakai pasal 359, kelalean menyebabkan kematian yang bersangkutan, tetapi dia pakai pasal kelalean tadi itu, sehingga kemudian bebas. Itu bersoalannya, fenomena hukum menarik hati ini. Baik, Bang Krishna terakhir ini, Bang Krishna bisa diberikan pandangan juga pendapat singkat. Apa pendapat Anda ketika mengetahui, tadi sudah digelar konversi pers kuasa hukum dari Almarhumah Vina, Bang Hotman begitu, mengajak serta Rudiana yang juga merupakan ayah dari korban, Eki, dan jelas-jelas di situ dalam konversi pers mengatakan bahwa mereka masih meyakini bahwa penyebab tewasnya Eki dan Vina adalah karena pemerkosaan dan juga pembunuhan. Pandangan Anda, Bang Krishna? Tidak apa-apa, Mbak. Yang mengajukan upaya PKK kan adalah kami. Jadi kami yang harus melakukan pembuktian daripada itu sendiri. Nah, pertama kan juga, ini kan tidak semua serta-merta adalah kesalahan polisi sendiri. Karena polisi kita tahu bahwa melempar berkasnya zakat-kata dengan pasal 351. Kenapa pada saat dakwaannya disidangkan, dakwaannya itu berubah menjadi 340. Kemudian hakim yang menyidangkannya juga dengan tidak dihadirkannya AF dan DD sebagai saksi yang melihat pertama. Kedua, tidak ada CCTV. Ketiga, tidak ada test. Keempat saksi-saksi yang menyatakan bahwa zakat-kata itu malam dia tidak berada di tempat juga ada. Tapi tetap aja. Baik. Diarahkannya bahwa itu adalah pembunuhan berencana. Jadi buat kita, kita akan membuktikan. Jadi silakan aja di kelompok seberang sana beranggapan bahwa itu berkeyakinannya gak ada masalah juga. Oke, untuk DD berikutnya akan didatangkan. Bang Krishna, DD karena tadi tidak ada. Kemana DD sebenarnya? Tadi itu kan kita bilang, dari kemarin komunikasi dengan Kang DD Mudadi, Kang, tolong DD dihadirkan bersama-sama dengan Kang DD. Karena kami ingin periksa ini secara bersamaan. Kang DD yang menemukan, lalu DD menjadi saksi fakta ketika 2016. Kalau Kang DD doang yang datang, kami sulit nih untuk menanyakan lebih jauh. Karena keterangannya kan Kang DD juga dapat dari DD. Baik. Nah, karena entah bagaimana Kang DD tadi datang sendirian. Mungkin akan berkomunikasi dengan DD, mungkin akan berkomunikasi nanti di sidang selanjutnya. Tapi DD bukan menghilang ya Bang? Itu yang kita pastikan dulu. Bukan menghilang ya Bang? DD? Enggak, enggak, enggak. Oke. Enggak, enggak, enggak. Enggak menghilang. Enggak menghilang. Cuman ada kuasa hukum. Karena DD sudah dipegang oleh kuasa hukumnya, Kang DD akan dikomunikasi dengan kuasa hukumnya. Oke. Sedang besok siapa saja yang akan didatangkan, Bang Grisna? Ada ahli pidana, lalu ada ahli psikologi peroncing, lalu ada Pak Sysno Dwiadi. Ya itulah, sementara ada ahli pidana, lalu ada ahli dari HAM, macem-macem. Ada sembilan ahli, mungkin agak juga. Oke. Menutup singkat mungkin Pak Arianto juga. Singkat saja. Saya hanya berharap mudah-mudahan ini, saksi yang diajukan ini betul-betul berbobot ya. Dan mempunyai implikasi yang besar kepada, untuk meng-counter putusannya yang dulu. Tetapi apapun putusannya, nanti dikabulkan atau tidak, marilah kita ikut bersama dan harus kita terima. Jangan kita perdebatkan lagi. Oke, baik. Kita akan terus tunggu, termasuk juga besok Bu Indriya. Kita terus tunggu ya, bagaimana proses persidangan berlanjut. Terima kasih. Pak Arianto, terima kasih. Pak Sumpacit, terima kasih. Bagusnya juga terima kasih sudah bisa berbincang dengan kami melalui daring.